Pemerintah menaikkan target penerimaan pajak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2023. Revisi penerimaan pajak tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2023 yang merevisi Perpres No. 130 Tahun 2022 tentang Perincian APBN 2023. Pemerintah menaikkan target penerimaan pajak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2023. Pemerintah mematok target penerimaan pajak pada tahun ini sebesar Rp1.818 triliun. Target ini meningkat 5,82% jika dibandingkan dengan Perpres 130 Tahun 2022 sebesar Rp1.718 triliun. Target penerimaan pajak ini salah satunya didorong oleh kenaikan PPH migas dan gas serta PPH non-migas. Sekedar informasi, target PPH migas meningkat 16,62% menjadi Rp71,65 triliun dari sebelumnya Rp61,44 triliun. Sedangkan target penerimaan PPH non-migas meningkat 11,94% menjadi Rp977,89 triliun dari sebelumnya Rp879,62 triliun. Penerimaan PPH migas ini terdiri dari PPH minyak bumi, PPH gas alam, dan PPH migas lainnya. Sebagian besar PPH migas berasal dari PPH minyak bumi. Sementara itu PPH non-migas adalah di luar dari minyak bumi, gas alam, contohnya hasil pertanian, kerajinan, industri, dan lain-lain. Sementara itu target penerimaan pajak lainnya juga meningkat 24,42% menjadi Rp10,7 triliun dari Rp8,6%. Ada pun terdapat jenis penerimaan pajak yang direvisi menurun oleh pemerintah, yakni pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM yang turun 1,60% menjadi Rp731,04 triliun dari Rp742,95 triliun. Kemudian penerimaan pajak bumi dan bangunan turun 14,38% menjadi Rp26,8 triliun dari Rp31,3 triliun. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!